selamat menikmati sukses saat ini dan akan datang untuk kita semua pembahasan tentang bagaimana menembak wifi menggunakan mikrotik wifi yang kita tembak menggunakan user dan loading setelah kita tembak dengan wifi kita kita akan pancarkan kembali lewat mikrotik dengan hotspot wifi baru poin penting disini adalah alat yang digunakan anda bisa menggunakan tabling cpe220 kemudian yang kedua adalah mikrotik dan yang ketiga adalah akses point dan pada kesempatan ini menggunakan akses point yang murah beria yaitu ml3020 yang bisa berfungsi sebagai bridging, akses point, ISP dan juga sebagai router dan saat ini kita gunakan sebagai akses point poin penting disini sesuai dengan topologi sederhana ini dari tempat yang kita serap sinyal wifi ini menggunakan user dan loading atau user dan password mode yang paling penting yang di dalam tabling cpe220 adalah mode ap client router jadi ada mode router, mode akses point mode repeater dan yang paling penting adalah mode ap client router mode ini setelah kita repeat setelah kita ambil dan kita masukkan user dan password yang kita miliki maka akan menjadi multi-user multi-user yang dimaksud adalah satu user kita masukkan kita loadingkan ke dalam mikrotik target ke dalam hotspot target maka user 2, 3, 4, 5 dan seterusnya akan masuk tanpa login lagi ini kita manfaatkan untuk menembak wifi bermikrotik dan kita pancarkan kembali lewat mikrotik kita oke ingat poin penting disini adalah mode ap client router pada cpe220 setelah kita mengambil dengan mode ap client router ini dengan cpe220 kita akan masukkan ke mikrotik kemudian kita tembak kita pancarkan lewat akses point itu poin pentingnya jadi setelah kita ambil kita loading dulu setelah loading sukses baru masuk ke mikrotik itu poin penting mudah-mudahan bisa mengikuti tiga tahapan settingan ap client router di cpe220 settingan mikrotik dan settingan akses point yang menggunakan mr3020 oke simak selanjutnya yang pertama kita akan lakukan settingan cpe220 sebagai mode ap client router dan kita buka browser cpe220 terkonek dengan LAN pastikan semua wifi tertutup atau close tidak terkoneksi hanya terkoneksi dengan LAN saja dan kita akan buka LAN untuk lakukan settingan IP manual pencaranya buka klik logo wifi open networking dan pilihan connection kita properties selanjutnya di internet protokol versi 4 klik use the follow up IP address kita masukkan 192.168.0 titik 100 dan IP cpe220 nya disini 192.168.0.254 ini adalah IP address dari cpe220 kita klik ok dan sudah kita masuk di browser dan ketikan IP dari cpe220 0.254 oke ini adalah alaman utama passwordnya admin passwordnya admin kemudian dan regionnya kita pilih negara kita Indonesia bahasanya tetap inggris kita cenderi centang air inggris dan loji langkah selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat alaman administrator baru sesuai dengan keinginan kita dan passwordnya konfirmasi kembali password biar sama lead finish akan masuk ke alaman utama dari administrator cpe220 secara default di status model operasinya adalah access point sekarang kita langsung berubah ke mode yang akan kita lakukan settingan yaitu mode API client router jadi pada mode ini berfungsi sebagai access point berfungsi sebagai klien berfungsi sebagai router dan pada mode inilah ketika kita tangkap dan kita sambungkan ke media yang lain seperti di mikrotik ataupun di media-media yang lain maka saya akan berteran sebagai uang jadi kesimpulannya sebenarnya internetnya kita semakin kuat atau minimal sama dengan kekuatan atau speed internet target klik ap client order dan klik yes oke pastikan tetap terhubung dengan LAN ya jangan lupa klik save setelah settingan oke operasional modelnya sudah api client order langkah kedua kita akan ke wireless untuk menembak wifi yang menjadi target pada api client router di menu wireless ini dpnp ini adalah wireless client setting kita klik survey untuk kita menembak wifi yang menjadi target ya ada beberapa wifi yang muncul disini kebetulan yang dekat ini adalah etalgi 2 dan sebuah nama yang mungkin tidak terlalu jelas kita bisa refresh kembali untuk menangkap wifi yang lain oke tetap etalgi 2 kita beri centang dan klik connect jangan lupa setelah connect kita klik play ya sampai kota dialog muncul save kita klik save oke ini langkah yang intinya sudah selesai untuk kita mengambil sinyal target lewat mode up mode up client router ini dan sudah kita save dan sekarang misalnya kita akan lihat statusnya oke ini status belum terkoneksi sekarang misalkan kita kembalikan lan ini yang tadi kita setting secara manual ip address nya kita kembalikan ke otomatis oke kembalikan ke otomatis kita cabut lan ya tidak terbaca kayak begitu dan kita colok ulang ya disini tertulis multiple network oke setelah itu kita refresh cp220 alaman dashboard nya oke masih tetap terhubungi dengan apk yang router nah pada menu ini kita coba launching game mikrotik dari wifi target ya belum oke kita coba menghidupkan wireless LAN nya ya wireless app setting atau wireless access point setting ini kita enable nama ini kita bisa ubah misalkan cp220 security nya tidak perlu karena kita terkonek dengan mikrotik target kita apply jangan lupa kotak dialog nya muncul kita klik save oke dengan yang beginian maka atrv2 dengan nama SSID baru ini kita buat cp220 ini kayaknya sudah ada ya ini cp220 sekarang kita cabut LAN kita coba koneksi dengan cp220 untuk memastikan bahwa terkoneksi apa yang kita target menembak tadi kita coba cp220 mesin menyesuaikan kita bisa lihat statusnya oke kita mulai semua kita coba connect juga di cp220 dengan user yang kita buat tadi oke sahabat monitor tv ini warnnya sudah terhubung sekarang akan terhubung dengan warn dan LAN koneksi nya juga sudah ada IP kemudian dinamis dari WAN juga sudah ada sudah terhubung ke dua-duanya coba kita oke ini sudah sukses oke kita klik refresh ya meminta oke oke sudah sukses loading dengan menggunakan cp220 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 karena kita cepat disonline ya ya sudah terhasil dengan cp220 cp220 terus masuk oke sudah sukses kita akan pertama sudah selesai dan sekarang kita masuk ke wireless untuk menghilangkan SSID nya kita akan pakai jaringan lan dan selanjutnya masuk ke mikrotik untuk setting nya kita hilangkan sehingga nama Wi-Fi ini tidak muncul dari sini kita klik play kita akan connect dengan LAN ya sekarang sudah terkonek dengan LAN kita refresh dulu di yang di pulang di 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 pulang di di klik save ok wireless radio nya sudah tidak dicetak disini sudah redup jadi CPU 2.0 nya sudah tidak ada dan sekarang terkoneksi dengan LAN dan selanjutnya kita akan lakukan setting mikrotik karena settingan CPU 2.0 nya sudah berhasil dan sekarang sudah terkoneksi dengan internet lewat kabel LAN ya ini terkoneksi dengan kabel LAN ok kita log out dulu baik settingan yang berikut adalah settingan mikrotik RBA 750 dari sumber internet sekarang dari CPU 2.0 yang mengambil sinyal target dan CPU 2.0 kita sudah launching masuk setelah launching berhasil baru kita sambung ke mikrotik sekarang yang ter satunya dari CPU 2.0 sebagai sumber internet dan ether2 masuk ke laptop untuk settingan setelah settingan kita akan tancapkan ether2 ke akses point untuk dipancarkan sinyal barunya oke kita buka mikrotik sekarang ya kita refresh terkonek dengan mikrotik loading admin password nya kosong oke karena kita mau lakukan konfigurasi baru maka kita remove konfigurasi saja oke kita cek interface nya dulu interface belum ada biasa akan merestart kembali oke kita connect lagi ini IP nya sudah 0 artinya IP mikrotik baru kita klik connect dan klik sorry di interface ini di interface ini interface ini ada ether1 sudah terkoneksi dengan sumber internet dari CPU 2.0 yang kita sudah loading sedangkan ether2 akan kita pancarkan kembali lewat tmkrotik sebagai hotspot wifi baru kita beri nama ether1 dulu namanya internet kemudian ether2 nya sorry ether2 nya sebagai sumber wifi wifi baru dari mikrotik baru oke ether1 dan ether2 nya kita sudah beri nama langkah kedua kita setting IP address mengambil IP address dari sumber internet di cpe cpe220 IP dhcp client kita klik add ether1 sebagai sumber internet klik play oke dia harus bound disini ya sudah ketemu dan sudah yes artinya sumber internetnya sudah ada IP dari sumber internet ini adalah 192.168.0 titik 100 100 slash 24 ini adalah IP dari cpe220 yang diberikan oke sekarang kita ke IP address ether1 nya sudah mendapat IP sekarang ether2 kita memberikan IP 10.10.10.10.10.12.14 kita kasih ke ether2 eplay ok ether2 nya yang nanti kita akan pancarkan wifi nya sudah ada IP nya oke tahapan yang ketiga kita beri centang ini dynamic server nya sudah dapat IP dari internet ini sumber internetnya kita klik allow eplay ok tahapan berikut kita cek IP router sudah reachable semua ether1 ether2 dan sumber internetnya reachable tidak perlu di otak atik kemudian yang ketiga yang berikut adalah IP dhcp server kita berikan dhcp server di ether1 di dhcp ini dhcp dhcp setup ether1 next oke dhcp ether1 nya oke sekarang kita masuk ke IP firewall firewall nut kita dhcp dhcp tambah general pada chain nya adalah source nut pada hot interface nya ether1 dan action nya mask curable eplay ok tahapan ini sudah selesai tinggal kita merubah security nya saja kita cek sinyal nya atau internet nya apakah berfungsi atau 3DK new terminal mengecek sinyal dengan ping ke google there ya ini internet nya sudah fungsi status nya sudah oke sekarang kita buat hotspot barunya IP hotspot pada IP hotspot ini pada tab server kita klik hotspot setup karena hotspot nya nanti kita buang sambung dengan ether2 sambung ke access point maka internet nya adalah ether2 kita pancaran sumber wifi nya ether1 sebagai sumber internet ether2 pancar ulang sebagai wifi klik next ini next next sampai selesai saja oke berikut terakhir kita buat user klik user klik tambah kita buat user ini nama user nya uji 1 password nya 123 ini sudah password membuat voucher dan nama nama user nya nama password nya dan limit nya biasanya kita taruh kuota disini ada video tentang cara kuota nya tapi ini hanya uji kita coba dulu kita klik apply oke kita buat satu user lagi uji 2 1 2 3 apply oke anda bisa lihat di bawah permintaan untuk login nya sudah ada ini di mikrotik baru oke untuk membuktikan kita bisa lihat ya ini masih terhubung dengan lan dari mikrotik dan kita sudah bisa login baru nah login tadi itu IP address 2 nya IP address itu 10.10.10.12 10.10.10.12 oke kita bisa lihat login secara otomatis tidak ada kita bisa masuk 10 secara manual 12 ya sukses 10.10.10.10.12 sedangkan sumber internet nya adalah 10.10.10.10.1 oke kita coba login dengan user yang kita baru buat tadi uji 1 kemudian password nya 123 klik login ya sukses sukses dengan uji 1 koba kita masuk dengan internet apakah sudah berhasil yes sukses jadi langkahnya setelah tersambung dengan cpi 2.0 sukses kita meripit kita login dulu setelah login sukses dengan login dan password kita dari sumber internet indok baru kita masuk lewat menu cpi 2.0 menu up up client router kuncinya ada disitu oke kita coba tes sesuai dengan youtube google nya cepat internet nya juga sudah sukses masuk dari kecepatannya tergantung sumber internet indok nya oke itu sudah sukses sekarang kita bisa buat security nya mengemankan security nya yaitu di sistem terus user ya ini bawaannya admin dan kosong tadi kita bisa tambah misalnya dengan pada group ini kita beri full saja kemudian password nya kita beri password ini untuk password login ke mikrotik baru kita oke klik apply oke dan group ini kita sudah bisa hilangkan menggunakan ini coba kita local dan launching lagi sekarang kita launching lagi menggunakan security baru ini sudah kita ubah tadi dan password nya sesuai kita klik connect ya sukses untuk masuk dengan login baru ini kita hilangkan oke sudah sukses untuk merepeat dan memencarkan kita lakukan settingan access point pada latihan kali ini kita gunakan MR3020 dalam posisi access point jadi dengan jarak 20 sampai 50 meter sudah bisa dengan MR3020 sebagai access point oke kita setting sudah terkoneksi dengan LAN jadi kita redupkan dulu ada wifi dari 3020 sudah keluar kita click saja kita kita coba lihat LAN nya kalau tidak kita akan gunakan oke LAN nya sudah terkoneksi kita properties setting manual nya oke ini untuk melakukan setting manual jadi langkahnya kita lihat jaringan ini open network klik local area networking dan properties kemudian internet protokol versi 4 klik use default IP address dan kita masukkan manualnya 192.168.0.100 dan IP MR3020 adalah 192.168.0.254 192.168.0.254 oke sekarang sudah masuk ke halaman lodging usernya admin passwordnya admin secara default klik loading sorry huruf kecil semua oke pada posisi access point tombol di luarnya pada posisi access point maka menu default ini quit setup nya next ada beberapa menu kita tetap memilih access point dalam kurung AP ini klik next oke nama access point nya kita bisa ubah kemudian security mode nya kita non saja karena kita menggunakan mikrotik kita beri nama access point nya dengan micro wifi pilih negara indonesia oke nama wifi atau SSID nya adalah micro wifi kemudian indonesia dan yang paling penting security mode nya non karena kita tidak perlu menggunakan security karena dengan menggunakan mikrotik nanti menggunakan user dan loceng dari mikrotik klik next klik reboot oke setelah reboot kita akan masuk untuk menemukan settingan keamanan admin oke oke masih terkoneksi dengan LAN dari MR303020 wifi nya belum terkoneksi kemudian langkah kedua kita merubah security administrator nya sistem tools kemudian password nah disini bawaannya adalah admin admin huruf kecil kemudian password nya admin juga dan kita rubah admin jadi sesuai dengan yang kita inginkan kita konfirmasi password lagi oke save ya ini sudah masuk ke yang kita rubah tadi masukkan user sesuai dengan perubahan dari kita dan masuk launching sorry oke sudah sukses berubah semuanya dan kita cek apakah wifi ya mikro wifi nya sudah berubah dan langkah berikut kita melakukan uji coba perangkat yang kita setting dari cpa220 ke mikrotik ke access point dari posisi cpa220 kabelan masuk ke mikrotik ether1 dan mikrotik ether2 masuk ke access point oke kita langsung lihat settingannya kabelan disini kita kembalikan ke tadi kita set ke manual kita kembalikan ke otomatis ini jangan lupa ya ini masih manual kita pastikan kembali ke otomatis atau abstain on ip address otomatis oke ya jadi ip nya sudah otomatis kita bisa konfirmasi untuk melihat kembali ya oke kita cabut LAN dari laptop mestikan LAN tercabut LAN nya sudah tidak ada koneksi dari LAN ini kita akan masukkan keter2 dari mikrotik oke setelah itu kita akan koneksi koneksi lewat wifi ya mikro wifi dari access point baru ini jadi topologi nya adalah dari cpe220 yang meripit sinyal wifi tadi kemudian dari LAN cpe220 masuk ke mikrotik ether1 mikrotik ether2 keluar dan masuk ke access point oke kita connect dulu oke sudah terkonek dengan mikro wifi kita coba refresh oke ini sudah sukses karena sudah terblock dengan mikrotik yang kita baru setting oke kita uji 1 tadi dengan password 123 oke sukses kita coba masuk lewat internet ya oke paket menembak ke hotspot wifi mikrotik dan kita mencarkan kembali lewat mikrotik yang baru sukses dari awal sampai akhir sampai dengan access point yang kita baru buat semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk sahabat munir tv semua assalamualaikum rahmat ulai wabarak oke hasil akhirnya seperti ini ini adalah cpe 220 yang berfungsi sebagai up client router ini masuk ke poe nya ya kemudian yang keluar ini masuk ke mikrotik ether 1 dari poe bagian plan yang ini masuk ke ether 1 masuk ke ether 1 kemudian dari ether 2 masuk ke access point nah access point MR3020 ini yang kita pilih nama dengan micro wifi oke jadi cpe 220 sebagai mode ap client router kemudian masuk ke poe dan dari lan poe ini adapter ini adapter ini di bagian lan nya masuk ke ether 1 mikrotik setelah itu dari ether 2 masuk ke access point oke itu baris besarnya dan untuk wifi micro wifi kita pancar dari sini ini semuanya masih berdekatan nanti kita pasang di atas oke kita uji coba micro wifi nya lewat handphone halo kita lakukan uji coba untuk jaringan hotspot wifi yang menggunakan app client router dengan nama hotspot wifi adalah micro wifi oke ini adalah micro wifi sekarang oke kita menunggu untuk terkoneksi sekarang sudah router koneksi dengan micro wifi namun membutuhkan waktu untuk koneksi karena ini adalah sistem client router oke ini sudah terkoneksi dan langsung login meminta form login ini terkoneksi dengan micro wifi ini adalah lodging yang baru dari mikrotik yang baru dan kita masukkan kita membuat uji 3 password nya 123 klik oke oke ini sudah sukses logiknya sudah sukses sekarang sekarang kita coba untuk oke ini uji 3 berhasil masuk sekarang kita coba masuk ke google oke sukses kita masih di micro wifi micro wifi ini yang kita buat dalam up client router masuk ke mikrotik baru dan pancar lewat access point menggunakan MR3020 dengan nama wifi micro wifi dan sekarang di lodging yang baru kita sudah masuk dengan sukses di google sukses sekarang coba di youtube berapa yang bisa ini ini adalah youtube nya salah satu contoh nampak video oke sukses oke kita sudah sukses untuk melakukan lodging dengan handphone dari desain wifi yang kita gunakan ini masih terkoneksi dengan micro wifi yang kita buat dengan jaringan hotspot wifi oke sukses selamat pencoba assalamualaikum rahmat berkata selamat selamat Terima kasih telah menonton